Memperlakukan virus itu tidak sama dengan memperlakukan bakteri alias kuman. Meski keduanya sama-sama mikroorganisme yang bisa bikin sakit, tapi mereka punya karakter yang beda. Nah, Inyil kasih tau nih, bedanya virus sama bakteri. Yang pertama, bisa dibedakan dari ukurannya. Bakteri adalah mangkuk bersal satu, yang ukurannya sangat kecil. Kalau nggak pakai mikroskop, nggak bakalan kelihatan di bentuknya. Nah, virus ukurannya jauh lebih kecil lagi, bahkan bisa sampai 100 kali lebih kecil dari bakteri. Saking kecilnya virus, bakteri pun bisa juga loh terinfeksi sama virus. Yang kedua, dibedakan dari struktur tubuh dan aktivitasnya. Bakteri adalah sel hidup yang punya organel lengkap, sehingga bisa beraktivitas sendiri dan berkembang biak dengan membelah diri. Sedangkan virus hanya punya komponen genetiknya saja. Nah, kalian pasti pernah dengar istilah DNA kan? Asam nukleat yang bisa menurunkan sifat makhluk hidup itu tuh. Nah, untuk bisa berkembang biak, virus butuh sel hidup agar DNA atau RNA-nya bisa digandakan jadi virus baru yang lebih banyak. Tanpa adanya sel hidup, virus hanyalah benda mati biasa yang tersebar di mana-mana dan mampu bertahan sangat lama. Sampai dia menemukan sel inang baru untuk berkembang biak lagi. Dan ketiga, karena karakternya beda, maka cara mengatasinya juga pasti beda. Bakteri sebenarnya bisa dibasmi sendiri oleh sistem imun tubuh kita. Tapi kalau infeksinya sudah parah, kita butuh bantuan antibiotik untuk melawannya. Penggunaan antibiotik ini sebaiknya sesuai resep dokter ya. Soalnya, gak cuma bakteri jahat saja yang bakal teluk dengan antibiotik. Bakteri baik yang ada di usus kita pun bisa ikutan mati. Beda dengan virus, berhubung dia adalah benda mati yang sulit dikenali imun kita. Maka kita butuh vaksinasi dengan memasukkan virus sejenis yang sudah dilemahkan. Supaya sistem imun di tubuh kita bisa aktif mengenali dan mengawan virus. Iya, cuma sistem imun kita sendiri yang secara alami mampu membasmi virus. Sayangnya, ada banyak jenis virus yang sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya. Termasuk virus corona. Tapi, gak usah khawatir ya. Saat daya tahan tubuh kita bagus, virus gak akan berkutik kok. Jadi, jaga terus daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Dan jangan lupa, jaga kebersihan juga ya. Biar virus gak bikin kita sakit.